Piala Dunia 2022 akan menjadi saksi bagi akhir karir dari dua legenda sepak bola, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Dengan usia yang tak lagi muda, ini akan menjadi turnamen akbar terakhir bagi kedua pemain. Siapa yang akan menutup karirnya dengan kisah yang bahagia? Sebagai mana diketahui, Messi dan Ronaldo adalah dua ikon sepak bola modern. Hampir dua dekade mereka menjadi penanda zaman. Rengkuh gelar demi gelar. Meraih prestasi demi prestasi. Membawa kejayaan demi kejayaan bagi klub yang mereka perkuat. Menyihir jutaan pasang mata penikmat sepak bola. Namun kisah itu hampir berakhir. Ronaldo kini sudah berusia 37 tahun sementara Messi dua tahun lebih muda. Rasanya masuk akal bahwa ini akan menjadi piala dunia terakhir untuk kedua mega bintang. Sejauh ini, baik Ronaldo maupun Messi belum mampu memberikan gelar juara dunia bagi negaranya masing-masing. Prestasi mereka di level negara hanya mentok di tingkat kontinental. Ronaldo membawa Portugal juara Euro 2016 sementara Messi membawa Argentina meraih juara Copa America 2021. Sementara di piala dunia, nasib kedua mega bintang ini sedikit lebih buruk. Ronaldo misalnya. Ia sudah bermain dalam empat edisi piala dunia, mulai dari 2006, 2010, 2014, hingga 2018. Namun tak satu pun dari empat gelaran itu berbuah juara. Prestasi terbaik Ronaldo bersama selecao das Quinas di pentas piala dunia hanya mencapai babak semifinal. Itu pun terjadi pada 2006 ketika perannya masih belum krusial-krusial amat. Kisah setali tiga uang di alam Lionel Messi. Sama-sama menembus piala dunia pertama pada 2006, La Pulga juga belum kunjung bisa mempersembahkan gelar paling bergensi ini untuk negaranya. Messi sebenarnya hampir membawa Argentina juara pada edisi 2014. Saat itu Albi Sileste melenggang hingga final. Namun apa daya mereka tak klub dari Jerman hingga akhirnya harus mengubur mimpi meraih gelar juara dunia. Tentu tak ada yang meragukan talenta kedua pemain. Mereka telah meraih hampir segalanya untuk level individual, dari gelar yang berjibun untuk klub hingga penghargaan individual untuk pemain terbaik dunia. Namun rasanya ada yang janggal jika kedua pemain ini sampai menutup karir tak pernah meraih gelar piala dunia. Dan kesempatan ini makin menipis mengingat usianya sudah tak lagi muda. Tahun 2022 rasanya menjadi kesempatan terakhir bagi Messi dan Ronaldo. Siapa yang akan menutup karirnya dengan kisah yang lebih bahagia?